Kedeleh maut jelit 31. Sewaktu diperlihatkan dengan seksama, terdengar si pendatang hanya terdiri dari seorang. Siawan segera berbisik, yang datang kali ini hanya seorang, mari kita bunuh saja orang itu tutup mulut buru-buru Beng Giciu membentak. Belum habis suara langkah manusia itu sudah kedengaran semakin nyata, tampaknya orang tersebut berjalan amat lamban. Tanpa terasa KHO Beng berpikir dengan perasaan ragu-ragu, benar-benar kejadian yang sangat aneh, bila didengar dari suara derap langkahnya orang itu seperti seseorang yang tidak mengerti akan ilmu silat, tapi ingatan lain kembali melintas, pikirnya dengan perasaan terkejut. Biasanya orang yang lihai tak suka jual tampang, mungkin juga orang itu adalah seorang jagoan yang berilmu tinggi sementara ingatan tersebut masih melintas dalam benaknya, suara langkah manusia tadi telah tiba dua kaki di hadapan mereka. Tok-tok-tok makin lama makin lambat, akhirnya dia berhenti hanya dua kaki jaraknya dari tempat persembunyian mereka. Kabut malam yang makin menipis membuat rot wajah orang tersebut lamat-lamat sudah mulai kelihatan, ternyata dia adalah seorang kakek yang rambutnya telah beruban. Semua orang itu berperawakan gemuk lagi pendek, mengenakan baju berwarna ungu, di tangannya membawa sebuah tongkat bambu sementara dicunggungnya tergantung sebuah buli-buli besar sementara orang itu sudah mengambil tempat duduk di atas sebuah batu besar. Ketika KHO Beng secara diam-diam mengintip keluar, tampak olehnya sekulung senyuman seolah-olah selalu menghiasi wajah kakek tersebut, ia tak memiliki suatu keistimewaan, mungkin setelah menempuh perjalanan jauh dan merasa lelahi kini sedang beristirahat di situ satu-satunya masalah yang mencurigakan adalah mengapa dia memasuki dasar jurang yang terpencil sepi ini di tengah malam buta begini. Beng Giciu maupun Siawan telah mengawasi pula gerak-gerak kakek berbaju ungu itu dengan penuh perhatian, sikap mereka nampak tegang dan amat serius. Berada dalam keadaan begini, KHO Beng merasa kurang leluasa untuk mengajukan pertanyaan, karenanya dia cuma membungkam diri seribu bahasa setelah duduk beberapa saat. Mendadak kakek berbaju ungu itu bergumam seorang diri, wa'a rasanya makin lama semakin tak beres. Di tengah malam buta begini, kemanakah aku mesti menemukan langgananku itu sembari berkata dia menarik buli-buli di punggungnya ke depan, membuka penutupnya serta mengeluarkan bungkusan besar maupun bungkusan kecil yang banyak sekali jumlahnya. Setelah diperiksanya semua, sekali lagi dia masukkan kembali bungkusan tersebut ke dalam buli-bulinya oleh karena udara malam masih menyelimut di angkasa, kabut pun masih melayang di atas permukaan tanah. Maka walaupun selisih jarak mereka hanya dua kaki, namun tak terlihat dengan jelas benda-benda apakah itu. Begitulah, selesai memeriksa barang-barang yang berada di dalam buli-bulinya, kakek berbaju ungu itu mulai celingukan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, lalu mengendus pula dengan hidungnya ke sana kemari, pada akhirnya dia bergumam, semestinya di tempat ini aku harus bertemu langganan, kenapa tak seorang manusia pun yang menyapaku mendengar perkataan tersebut tanpa terasa perasaan KHO Beng serta Beng Giciu agak tergerak. Mendadak terdengar kakek berbaju ungu itu berkata lagi, a-a-air rupanya ada lagi yang datang, tapi bisa jadi orang itu bukan langganan yang kucari ia segera melompat turun dari atas batu dan mendekam di atas tanah untuk menyembunyikan diri. Tindakan dari kakek berbaju ungu itu sangat mengejutkan hati Beng Giciu, sebab dia pun merasa ada orang yang mendekati tempat tersebut, namun ia baru mengetahuinya setelah kakek berbaju ungu itu menyembunyikan diri baik-baik setengah peminuman teh kemudian, Betul juga tampak ada sesosok bayangan hitam melintas lewat dengan kecepatan luar biasa, orang itu berjalan lewat persis di depan batu cadas di mana kakek itu menyembunyikan diri. Tapi agaknya orang yang berjalan malam itu sama sekali tidak menyadari akan kehadiran si kakek berbaju ungu di situ, buktinya dia lewat dengan begitu saja tanpa berpaling. Dalam hati kecilnya KHO Beng segera sadar, kakek yang berada di hadapannya sudah pasti bukan manusia sembarang. Ditingjau dari tingkah laku si kakek berbaju ungu itu yang dinilai amat misterius, kemudian menyembunyikan diri dari pengintaian orang berjalan malam yang jelas merupakan anggota partai kupu-kupu, Pemuda tersebut segera menarik kesimpulan bahwa anggota kakek tersebut sudah pasti merupakan seorang tokoh perselatan yang berilmu tinggi. Ketika ia mencoba berpaling untuk mengawasi Bengi Ciu berdua, tampak kedua orang gadis itu masih mengawasi lawannya dengan tanpa berkedip melihat itu terpaksa dia harus menelan kembali kata-katanya. Berapa saat kemudian kakek berbaju ungu itu telah merangkak bangun dan duduk kembali di atas batu cadas semula. Terdengar ia tertawa ringan lalu bergumam lagi seorang diri, kalau obat mujarab datang secara tiba-tiba, segala penyakit pasti akan hilang dengan sendirinya, Tapi kalau memang orang lain tidak berjodoh dengan aku si orang tua, ya apa boleh buat lagi, lebih baik aku pergi saja dari sini selesai berkata dia segera menggerakkan tubuhnya dan berjalan menuju ke arah jurang sana. Tapi baru saja berjalan beberapa langkai dia telah balik kembali dan berkata sambil tertawa, A-a-a-ai aku tak usah terburu napsu, biarlah ku tunggu sejenak lagi, sambil berkata dia mengeluarkan batu api dan menyulut huncuenya, Kemudian sambil duduk di batu, ia menikmati huncuenya dengan penuh keasikan sejak kedatangan kakek berbaju ungu itu, Bila diperhatikan secara sungguh-sungguh, maka dapat dilihat bahwa sinar matanya selalu dan sekelebatan tanpa sengaja mengawasi tempat persembunyian dari KHO Beng sekalian. Akhirnya Beng Giciu tak dapat menahan diri lagi, tiba-tiba dia berbisik kepada KHO Beng dengan ilmu menyampaikan suara, Aku lihat kakek ini sedikit rada aneh, bagaimana kalau kita menemui dirinya buru-buru KHO Beng menjawab dengan ilmu menyampaikan suara pula, Terserah kepada Nona Beng, bagi diriku sih tiada pendapat yang lain, Beng Giciu tersenyum, dia segera bangkit berdiri dan berjalan keluar dari tempat persembunyiannya. Kakek berbaju ungu itu sama sekali tidak tercengang melihat kemunculan gadis tersebut, sambil tertawa hambar dia malah bergumam lagi, Untung saja aku menunggu sejenak tadi, kalau tidak tentu kesempatan baik dilewatkan dengan begitu saja, Beng Giciu maju beberapa langkah ke depan, sambil memberi hormat. Sampanya, mungkin Loti yang sudah tahu kalau si Yoli sekalian berada di sini sambil tersenyum kakek berbaju ungu itu balas memberi hormat. Ya, betul, betul, aku tahu kalau di sini ada langganan yang menunggu, boleh aku tahu siapa nama Loti yang tanya Beng Giciu kemudian dengan suara dalam. Kakek berbaju ungu itu tersenyum. Dulu sih aku punya nama, tapi kemudian ku rasakan nama bukanlah suatu yang penting, lama-kelamaan aku tak pernah menggunakannya lagi sehingga akhirnya aku sendiri pun melupakannya bagaimanapun juga, Saban orang pasti punya nama, kalau tidak, bagaimana kel orang lain memanggilmu kata Beng Giciu lagi sambil tertawa. Panggilan si ada, sambil menunjuk ke arah rambut sendiri yang telah beruban semua, kakek berbaju ungu melanjutkan, berhubung rambutku putih bagaikan saju, orang menyebutku sebagai si kakek berambut putih, tapi ada pula yang memanggilku si setan tua dari Lemci yang setan tua dari Lemci yang gumambeng Giciu lirih, sayang sekali pengetahuan serta pengalaman si Yoli amat cetek sehingga belum pernah mendengar nama besar dari Loti yang, tapi aku percaya kau pastilah seorang tokoh dunia persilatan yang berilmu tinggi kakek berambut putih itu tertawa terbahak-bahak, Haaaii, nona, nona terang saja aku si kakek pun baru pertama kali ini melangkah masuk ke daratan Tionggoan. Sehingga tak banyak jago persilatan yang ku kenal apakah selama ini Loti yang berdiam di wilayah Lemci yang kakek berambut putih itu menganggup berulang kali. Hampir 4-50 tahunan, aku tak pernah meninggalkan wilayahku barang setengah langkah pun, tapi berapa tahun belakangan, makin lama kehidupanku disana semakin susah, maka dengan perasaan apa boleh buat terpaksa aku si tua harus hijrah ke utara, aku ingin mencari keuntungan di daratan Tionggoan sehingga bisa dibuat sebagai biaya untuk hari tuaku nanti, Apa sih pekerjaan Loti yang tanya Beng Giciu sambil mencoba mengawasinya sambil menekuk buli-buli di punggungnya, kakek itu menjawab, Sepanjang hidupku bergumung dengan obat-obatan, meski belum bisa dibilang mampu menghidupkan kembali orang mati. Namun penyakit dalam maupun penyakit luar bisa kusmiuhkan secara cepat, Rupanya Loti yang adalah seorang tabib yang gemar menolong orang, maaf, maaf. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berkata, Bila ku tinjau dari perkataan Loti yang barusan, agaknya kau mengatakan bahwa kami adalah langganan Loti yang, Tiba-tiba ia menghentikan perkataannya dan tidak dilajutkan kembali sambil tertawa terkekeh-kekeh, Kakek berambut putih itu menjawab, Ya benar, sudah hampir sebulan lamanya aku melangkah masuk ke daratan Tionggoan, Namun selama ini belum berhasil juga menemukan seorang langganan pun, Padahal bekal yang ku bawa keluar sudah hampir habis terpakai, Bila kau gagal mendapatkan langganan dalam waktu singkat. Bisa jadi aku bakal mati kelaparan di daratan Tionggoan ini, Sambil tertawa dingin Benggi Chiu menyela, Loti yang belum memberikan jawaban yang sejelasnya atas pertanyaan Xiaoli barusan, Kemudian dengan suara dalam dia melanjutkan, Dari mana Loti yang bisa tahu kalau Xiaoli sekalian bersembunyi di sini Dan dari mana pula bisa tahu kalau bakal menjadi langgananmu kakek berambut putih itu Segera tertawa terbahak-bahak, Haa 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 aku mengandalkan hidungku ini, Mengandalkan hidung Benggi Chiu tertawa geli, Loti yang memang pandai bergurau, Apa sangkut pautnya masalah ini dengan hidungmu tentu saja amat besar hubungannya, Kata kakek berambut putih itu tertawa ringan, Sebab hidungku ini memiliki ketajaman penciuman yang luar biasa, Jauh berbeda dengan orang biasa, Jadi maksud lho Tiang, kau mengandalkan ketajaman dari daya penciuman hidungmu itu tepat sekali kakek itu manggut-manggut, memang begitulah yang kumaksudkan, Beng Gichu segera mendesak kelebih jauh Jadi lho Tiang pun mengandalkan ketajaman daya ciummu itu untuk mengetahui tempat persembunyian kami di sini kembali kakek berambut putih itu mengangguk Ya, memang, demikianlah keadaan yang sesungguhnya, lalu sambil berpaling dan memandang sekejap ke arah semak belukar di hadapannya, ia berkata lebih jauh Yang menarik perhatianku justru perasaanku yang mengatakan bahwa di dalam sana, agaknya terdapat seseorang yang sedang menderita luka parah, terus terang saja aku sedang menaruh perhatian atas dirinya Apa yang kau inginkan bentak Beng Gichu dengan suara dalam lagi berat? Buru-buru kakek berambut putih itu menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berkata, harap nona jangan salah paham, aku sudah menyembuhkan beribu-ibu penyakit yang diderita orang Sudah memeriksa keadaan luka yang diderita beribu jago, tentu saja perhatian yang kucurahkan saat ini adalah luka yang dideritarkanmu itu Kemudian sambil menepuk buli-buli di punggungnya, dia berkata lebih jauh, bila aku tak berhasil mendapatkan uang lagi, bisa jadi aku betul-betul akan mati kelaparan, setengah percaya setengah tidak Beng Gichu berseru, loti yang benar-benar tidak mempunyai tujuan yang lain? Apa tujuan yang lain itu kakek itu balik bertanya dengan wajah amat serius Beng Gichu termenung sejenaki lalu berkata, peristiwa ini terlampau aneh dan susah membuat orang untuk mempercayainya Coba bayangkan sendiri, apa sebabnya kau menelusuri julan yang terpencil seperti ini di tengah malam buta dan kebetulan sekali mengapa kau memiliki ketajaman daya cium yang jauh lebih tajam daripada penciuman anjing Kemudian dengan suara dalam ia berkata lebih jauh, terus terang saja ku katakan, aku agak mencurigai dirimu sebagai kaki tangan dari partai kupu-kupu sambil tertawa kakek berambut putih itu menggeleng kepalanya berulang kali Ujarnya, aku pun pernah mendengar tentang berita munculnya kembali partai kupu-kupu di dalam dunia persilatan Terus terang saja ku katakan, aku sendiri pun amat membenci orang-orang partai kupu-kupu, bila keadaan mengizinkan aku pun ingin sekali membunuh beberapa orang anggota dari partai kupu-kupu Mengapa tanya Beng Gichu keheranan? Mendadak kakek berambut putih itu menjadi emosi, sambil mengkertak gigi kencang-kencang katanya, sebab aku mempunyai ikatan dendam kesumat sedalam lautan dengan mereka Tatkala partai kupu-kupu kehilangan kitab pusaka Tian Goan Buboh pada seabad berselang dan melakukan pembantaian di dalam dunia persilatan Leluhurku terbunuh pula di tangan mereka, menurut hasil pengamatan Beng Gichu Dia menemukan kalau kakek berambut putih itu sama sekali tidak berbohong, karena rasa benci dan dendam yang menyelimuti wajahnya tak mungkin bisa ditunjukkan orang lain Maka katanya kemudian sambil tersenyum, tentunya Loti yang sangat mahir di dalam ilmu pertabiban telah ku katakan tadi Biarpun penyakit itu berada di dalam ataupun di luar, aku sanggup membuatnya sembuh sama sekali Ditinjau dari kesanggupan Loti yang untuk mengendus seseorang di antara kami Menderita luka dalam yang cukup parah, membuktikan kalau kemampuan Loti yang memang sangat hebat silahkan haa haa haaa haa haa haaa haa kalau begitu transaksi kita pasti akan berhasil, tuh kasih kakek dengan wajah pegirangan benggicu manggut-manggut, yaa bila loti yang memang mampu menyembuhkan luka, tentu saja si yauli merasa amat bersyukur dan berterima kasih sekali bagus sekali kalau begitu, bagus sekali, tapi kami harus memeriksa keadaan lukanya lebih dulu sebelum berbicara soal harga Silahkan Nona mengajakku menjumpainya Beng Giciu tidak ragu-ragu lagi Dia berjalan lebih dulu menuju ke tempat persembunyian KHO Beng Serta siawan sambil membawa tongkat bambunya Kakek rambut putih itu mengikuti di belakangnya Mula-mula dia memperhatikan dulu seluruh tubuh KHO Beng dengan seksama Kemudian baru katanya Luka yang dideritanya tidak enteng Masalahnya darahnya telah membeku di dalam isi perutnya Apakah Nona telah memberi obat-obatan kepadanya Ya si Nona mengangguk Aku hanya memberi obat penambah darah untuk memperkuat kondisi tubuhnya Sekali lagi kakek rambut putih itu memperhatikan air muka KHO Beng Selang beberapa saat kemudian dia baru berkata Kalau kita ikuti care pengobatan yang Nona lakukan Yang paling tidak masih dibutuhkan waktu selama 10 hari untuk menyembuhkan kembali lukanya itu Lagi pula dalam 10 hari ini dia tak boleh bergerak ataupun melakukan gerakan yang melelahkan Terutama sekali tak boleh emosi dan menuruti gejolak perasaan sendiri Kalau tidak keselamatan jiwanya akan berbahaya sekali Betul pandangan Loti yang memang tepat sekali puji Beng Gicio dengan perasaan kagum setelah berhenti sejenak Desaknya lagi Menurut care pengobatan yang Loti yang lakukan Kira-kira beberapa lama yang dibutuhkan kakek rambut putih itu tersenyum Biarpun luka dalamnya cukup parah Aku cuma membutuhkan waktu setengah peminuman untuk bisa membuatnya sembuh dan segar kembali Seperti sedia kalau hanya setengah peminuman enteh saja dapat memulihkan kembali Kesehatannya hampir saja Beng Gicio melompat bangun saking kagetnya Loti yang kan tidak sedang bergurau Bukan dengan suara dalam kakek rambut putih itu berkata Kalau persoalan yang lain boleh saja kita bergurau Tapi dalam soal mengobati penyakit Hal semacam ini tak boleh sekali-kali sampai terjadi Aku bukan termasuk manusia macam begitu Beng Gicio menjadi kegirangan setengah mati Segera serunya Baiklah, bila Loti yang benar-benar mampu menyembuhkan lukanya dalam setengah peminuman teh saja Si Oli pasti akan sangat berterima kasih kepadamu Bagus sekali Kakek rambut putih itu tersenyum Tapi titik kita harus membicarakan soal bayarannya dulu Berapa tahil yang Loti yang minta tanya si nona agak tertegun Kakek rambut putih itu termenung serta berpikir sebentar Kemudian sahutnya sambil tertawa Dalam transaksi yang terjadi pertama kali Aku merasa canggung untuk membuka harga keliwa tinggi dari para pasien Kedua jadi mengurungkan niatnya setelah garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal Dia baru berkata Bagaimana kalau lima tahil perak Bersediakah kau membayarnya Beng Gicio segera tersenyum Bila kau minta lima ribu atau lima laksa tahil peraki Mungkin Si Oli tak mampu membayar sekaligus Tapi kalau cuma lima tahil peraki itu mah tak terhitung seberapa Sambil berpaling ke arah Si Oli Segera bentaknya Ambil lima tahil emas dan serahkan kepada Loti yang ini Si Oli jadi tertegun Nona Dia akan cuma menghendaki lima tahil peraki Bukan lima tahil emas Tak usah banyak bicara lagi Tukas Beng Gicio sambil tertawa Cepat ambil keluar dan serahkan kepadanya Terpaksa Si Oli menghiakan Dengan rasa berat hati Dia membuka buntalannya Dan mengeluarkan sebatang emas sambil disodorkan ke muka Kontan saja paras muka kakek berambut putih itu Berubah menjadi berseri-seri karena kegirangan Katanya, lima tahil emas Wow, ini berarti nilainya hampir mencapai seratus tahil perak Nona Kau, tak terhitung seberapa Terima saja Tukas Si Nona Hambar Kakek berambut putih itu segera menyimpan batangan emas tersebut ke dalam sakunya Kemudian ia mengambil buli-bulinya Dan mengeluarkan sebutir pil berwarna putih Katanya kemudian Apakah kantung air Nona berisi air ya? Ada Beng Gicio mengangguk sambil berkata Dia melepaskan kantung airnya Kakek berambut putih itu menyodorkan pil berwarna putih Tadi kehadapan Si Nona sambil berkata Silahkan Nona melolohkan obat tersebut ke dalam mulutnya Beng Gicio menerima pil tadi Dia mati sejenak lalu berdiri termangu Tampaknya dia merasa agak ragu-ragu sambil menggelengkan kepalanya dan tertawa Kakek berambut putih itu bertanya Apakah Nona masih sangsi ya? Mungkin saja aku memang banyak curiga Tapi aku cukup memahami perasaan Nona Tukas si kakek cepat Apa yang kau pahami? Tanya Beng Gicio agak tergetar Mendadak kakek berambut putih itu berkata dengan ilmu menyampaikan suara Nona tidak akan gusar bila aku berbicara belak-belakan dan terus terang Katakan saja terus terang sahut Beng Gicio dengan perasaan agak tergetar Tentu saja jawaban dari si Nona pun diberikan Dengan ilmu menyampaikan suara sambil tersenyum kakek itu berkata Aku lihat pemuda itu tentulah kekasih hati Nona Bukan, karenanya Nona begitu menghuatirkan keselamatan jiwanya A-a-a-inga cobelo seru Beng Gicio dengan wajah bersemu merah karena jengah Kakek berambut putih itu tertawa terbahak-bahak dan segera mengalihkan pandangan matanya ke arah lain Beng Gicio tidak ragu-ragu lagi dengan cepat ia menjejalkan pil tersebut ke dalam mulut KHO Beng Paras muka kakek berambut putih itu segera berubah serius kembali Buru-buru dia mendekati KHO Beng dan bertanya lembut Bagaimana rasanya pil tersebut terada getir Tapi setelah berada dalam perut rasanya menyegarkan Kalau begitu tak salah lagi Cepat kau himpun tenaga dalammu dan membawa sari obat tersebut ke seluruh badan Aku jamin kesehatan tubuhmu segera akan pulih kembali seperti sedia kala KHO Beng segera memejamkan matanya rapat-rapat dan mengikuti petunjuk tersebut Mulai mengatur pernapasan Sementara itu Beng Gicio serta siawan menjaga di sisi arena dengan wajah tegang dan serius Benar juga, tak sampai setengah peminuman teh kemudian KHO Beng telah membuka matanya kembali KHO Kong Chu Beng Gicio segera menegur dengan agak emosi Kau, kesegaran telah memancar dari balik wajah KHO Beng Tiba-tiba dia melompat bangun seraya berkata Aku benar-benar telah sedar kembali Beng Gicio menjadi kegirangan setengah mati Siawan pun turut memuji kehebatan kakek itu Katanya, locian poe, obatmu benar-benar amat mujarab Rupanya khusus dipakai untuk mengobati luka dalam Lain waktu aku tentu akan membantumu untuk menyiarkan nama besarmu di mana-mana Tanggung kau pasti akan menjadi kaya raya Kakek berambut putih itu tertawa Aku tidak mengharapkan punya nama besar Asal bisa mendapat sejumlah uang sebagai biaya di hari tuaku Serta sebuah peti mati untuk mengubur jenazahku lain waktu Rasanya itu sudah lebih dari cukup bagiku untuk pulang ke dusun Kau orang tua, apakah masih punya keluarga lain kakek itu menggeleng? Aku seorang tua adalah manusia bernasib jelek Sejak dilahir sudah hidup seorang diri Sampai saat ini pun aku tetap hidup sebatang kera Tanpa anak, tanpa bini Oh 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 kasehan benar Bisik siawan simpatik Kemudian setelah berhenti sejenak Kembali ujarnya Kau bilang sejak dilahirkan sudah hidup sebatang kera Aku kurang percaya dengan perkataan itu Apakah, sambil menghela nafas Kakek berambut putih itu menyela Bila sudah kuterangkan nanti Kau pasti akan menjadi paham Di saat ibu sedang mengandung aku Ayahku dibunuh orang secara keji Lalu dikala ibuku melahirkan aku Dia mengalami kesulitan dalam kelahiran Sehingga terjadi pendarahan hebat Akibatnya aku lahir dia pun ikut mati A-a-a-ai justru aku bernasib agak baikan Ternyata aku bisa hidup sampai berusia 90 tahunan Tanpa sekalipun menderita sakit Kau telah berusia 90 tahunan Serusia wan tercengang Wahi aku tak menyangka Lalu menurut pendapatmu Berapa usiaku sekarang paling ban terbaru Berusia 70 tahunan Mendadak terdengar KHO Beng mengeluh Aduh ada yang kurang beres Apanya yang kurang beres Tanya Beng Gicio dengan perasaan amat terkejut Tampak paras muka KHO Beng berubah sangat hebat Peluh dingin telah membasahi seluruh badannya Setelah menghela nafas sedih Ia terduduk kembali ke atas tanah siawan turut gelisah Sambil menghampiri teriaknya cemas KHO Kongcu Sebenarnya apa yang kau rasakan cepat katakan A-a-a-ai punggungku seru KHO Beng menghela nafas Mengapa dengan tunggungmu tanya Beng Gicio dengan perasaan amat terkejut Lino, sakit bagaikan ditusuk jarum Aku tak mampu meluruskan badanku kembali Sekarang Beng Gicio baru mengetahui bahwa KHO Beng telah membungkukan badannya persis seperti udang Dengan perasaan kaget bercampur gelisah Dia segera berpaling ke arah kakek berambut putih itu Tegurnya apa yang sebenarnya terjadi Sudah pasti penyakitnya berasal dari pil tadi Serusiawan pula sambil merabah gagang pedangnya Kakek berambut putih itu mengerutkan dahinya kencang-kencang Katanya, obat yang kugunakan tak mungkin salahi aku men Setelah berhenti sejenak Katanya lagi dengan suara dalam Cepat titik suruh dia membaringkan diri Biarku lakukan pemeriksaan yang seksama Aku percaya dalam waktu singkat dapat menemukan penyebabnya Berada dalam keadaan begini Beng Giciu tidak berpikir lebih jauh Dia segera turun tangan sendiri membaringkan KHO Beng ke atas tanah Kemudian melepaskan pula pakaian yang dikenakan Kakek berambut putih itu cepat-cepat berjongkok dan melakukan pemeriksaan dengan seksama Tapi sebentar saja dia sudah menengahkan kepalanya dan berseru sambil menghentakan kakinya ke atas tanah Aduh celaka Sebenarnya apa yang terjadi Buru-buru Beng Giciu bertanya setelah menghela nafas Kakek berambut putih itu berkata Semula kukira dia hanya menderita luka dalam Siapa tahu dia pun sudah menderita keracunan hebat Ia sama sekali tidak keracunan Kata Beng Giciu sambil menggeretak gigi Dari out mukanya kau tak akan melihat kalau dia sudah keracunan Kalau bukan begitu racun tersebut tak bisa dibilang sebagai racunan luar biasa Sambil menunding ke arah tulang punggung KHO Beng Dia berkata lebih lanjut Sudah kau lihat bekas merah di tulang punggungnya itu Beng Giciu Serta siawan berebut melihat arah yang ditunjuk kakek berambut putih itu Benar juga di antara tulang punggung pemuda tersebut Benar-benar terdapat sebuah bekas garis panjang warna merah Sambil menghela nafas dan menggelengkan kepalanya berulang kali Kakek berambut putih itu berkata Jangan kau anggap remeh garis merah tersebut Padahal inilah gejala yang khas dari racun Anggong Tok Salah satu racun yang terkeji di dunia ini Apa yang bisa terjadi dengan seseorang yang terkena racun Anggong Tok tersebut Tanya Beng Giciu gelisah Kakek berambut putih itu tertawa getir Dalam satu bulan ilmu silatnya akan musnah Tiga bulan kemudian tulang belulangnya membusuk jadi darah kental Dan lima bulan kemudian seluruh tubuhnya akan membusuk sebelum mati Dalam keadaan yang amat mengerikan Berubah hebat paras muka Beng Giciu setelah mendengar ucapan tersebut Tanyanya kemudian Lantas apa yang mesti kita perbuat sekarang dengan suara dalam kakek berambut putih itu berkata Andai kata gejala keracunan ini bisa ku ketahui lebih awal mungkin bisa diatasi lebih mudah Tapi sekarang kita mesti memunahkan racun tersebut lebih dulu sebelum menyembuhkan lukanya Tapi kini berhubung racun tersebut belum punah padahal tenaga dalamnya telah pulih kembali Keadaan tersebut semakin mempersulit usaha pengobatan yang hendak kulakukan Sebenarnya apakah masih ada care untuk menyembuhkan lukanya atau tidak tanya Beng Giciu sambil menggertak gigi Kakek berambut putih itu tertawaanku Sudah ku katakan tadi, selamanya belum pernah ada penyakit yang gagal ku sembuhkan Bila ku bilang tak sanggup, bukankah sama artinya dengan merusak nama sendiri Hanya saja setelah biji matanya berputar sejenakian kemari Dia berkata lebih lanjut Untuk pengobatan luka semacam ini, aku benar-benar menjumpai banyak kesulitan Di saat biji matanya berputar inilah Beng Giciu dapat melihat dengan jelas bahwa di balik sinar matanya Seakan-akan terpancar sifat licik, keji dan jahatnya Namun setelah dipikir sebentar, terpaksa dengan ada merengek katanya lagi Loti yang adalah tabib huwa teo jaman sekarang Bagaimana juga kau harus berusaha untuk menyelamatkannya Tentu saja kakek berambut putih itu manggut-manggut Tapi titik kali ini tak mungkin lukanya bisa ku sembuhkan Hanya dalam waktu setengah peminuman teh saja Peduli berapa waktupun yang kau butuhkan Asal leti yang bisa menyembuhkan lukanya Itu sudah cukup Siaoli pasti akan berterima kasih sekali padamu Kakek berambut putih itu berpikir sebentar Lalu katanya, kali ini bukan dengan biaya lima tahil emas saja bisa menyembuhkan luka tersebut Rasa tidak simpatik segera timbul di dalam hati kecil Beng Giciu Namun ia tidak mempersoalkan masalah kecil tersebut Katanya, terserah berapapun biaya yang kau minta Coba terangkan berapa jumlah yang kau inginkan begini saja Bagaimana kalau ditambah dengan 10 kali lipat Siawan Berikan 20 tahil emas kepadanya Seru Beng Giciu tanpa ragu sambil menggertak gigi Siawan Segera berseru, nona, dia pasti seorang penipu Sudah jelas dia telah membohongi kita habis-habisan Apakah kau bersedia dibohongi sekali lagi, kau tak usah banyak bicara, siapa sih yang menyuruh kau tak tahu aturan Tegur Beng Giciu dengan suara dalam Namun Siawan tetap merasa tak puas, katanya lebih jauh, nona, dengan asal-usul kita yang terhormat selama hidup belum pernah ditipu orang mentah-mentah Mengapa kau bersedia menuruti perkataan si tua bangka ini sudah jelas racun tersebut berasal dari dalam pil yang diberikan olehnya tadi Tutup mulut bentak Beng Giciu gusar Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi Persoalan ini menyangkut hidup mati KHO Kongcu, siapa suruh kita kurang berhati-hati sehingga dipecundanginya Apakah kau masih merasa seing dengan uang sebesar 50 tahil emas itu Siawan tidak banyak bicara lagi Dia segera mengeluarkan sebatang emas dan diserahkan kepada Beng Giciu Tanpa merasa sayang barang sedikit pun Beng Giciu menyerahkan batangan emas tersebut kepada kakek berambut putih tadi Katanya, ini 50 tahil emas, silahkan Loti yang menerimanya Kakek berambut putih itu tertawa terkekeh-kekeh Bila ku dengar dari pembicaraan nona serta budak tersebut Seakan-akan kau menuduh racun tersebut berasal dari obat yang ku berikan tadi Bukan Siaoli telah salah bicara, harap Loti yang sudi memaafkan Sahut Beng Giciu dengan wajah tanpa emosi Kakek berambut putih itu menggelengkan kepalanya berulang kali Katanya, walaupun aku amat membutuhkan uang tapi aku lebih mementingkan soal menama Bila kalian berdua merusak nama baikku aku tak terima Lantas apa yang Loti yang kehendaki tanya Beng Giciu Sambil menggigit bibir menahan diri emas ini Aku tak akan menerimanya lebih dulu Tunggu saja sampai aku berhasil menyembuhkan luka racunnya itu Dengan Kera Paloti yang hendak mengobati lukanya Apakah diberi obat yang lain Kakek berambut putih itu segera tertawa dingin Ang Bong Tok merupakan racun paling keji di dunia ini Belum pernah ku dengar kalau di dunia ini terdapat obat-obatan Yang mampu memunahkan racun tersebut Lantas apa yang hendak kau perbuat Tanya Beng Giciu dengan wajah berubah menjadi pucat Tia seperti mayat Hanya ada satu kera yakni menghisap keluar sisa racun Yang berada di dalam tubuhnya dengan tangan dingin Kemudian setelah memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu Kembali dia berkata Mustahil bagiku untuk melakukan pengobatan di tempat seperti ini Aku pikir hendak ku bawa ke kuil Hiantian Koan di Bukit Wonghausan Apakah harus berbuat demikian Tanya Beng Giciu sambil menghela napas panjang Kakek berambut putih itu mendengus Masih ada sebuah kera lagi Yaitu aku angkat tangan dan pergi dari sini Nah, silahkan Nona memilih sendiri Beng Giciu termenung berapa saat lamanya Setelah itu dia baru berkata dengan suara dalam Baiklah aku akan menuruti kehendak lot yang Kakek berambut putih itu tertawa terbahak-bahak Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Nona memang seorang yang tegas dan cepat mengambil keputusan Ketegasanmu jauh melebihi laki-laki sejati Bagus, bagus sekali saat itu Paras muka Beng Giciu telah berubah menjadi dingin dan kaku Sebagai sebuah batu karang Sepatah demi sepatah ia berkata kepada si Yawan Mari kita gotong KHA Okongcu dan segera berangkat Tunggu dulu mendadak kakek berambut putih itu Mengulapkan tangannya menjegah Apakah lot yang masih ada pesan lain? Tanya si Nona agak tertegun Kuil Hiantian Koan di Bukit Wonghusan bukan merupakan tempat yang bisa dikunjungi kaum wanita Lebih baik serahkan saja pemuda itu kepadaku Paras muka Beng Giciu seketika berubah menjadi lebih tak sedap lagi Sambil menggigit bibir katanya Soal ini, Nona toh seorang yang tegas dalam mengambil keputusan Apakah kau tak bersedia rengek kakek berambut putih sambil tertawa Kemudian setelah berhenti sejenak dengan suara dalam ia berkata lebih jauh Menggunakan sisa waktu yang luang ini Nona toh bisa memanfaatkannya untuk melakukan penyelidikan Apakah KHO Kongcu benar-benar telah keracunan Angbong toh lebih dulu Kemudian kita baru menentukan waktu dan alamat guna saling menyerahkan orang dan uang Apakah kau mempunyai keyakinan untuk menyembuhkan lukanya itu Bila tak berhasilku sembuhkan luka tersebut Bukan saja aku tak akan menerima 50 tahil lemas tersebut Bahkan aku pun akan menyerahkan selembar juwaku ini kepadamu Beng Gichu segera manggut-manggut Kalau begitu silahkan Loti yang menentukan waktu serta tempatnya Kakek berambut putih itu berpikir sebentar kemudian jawabnya Bagaimana kalau 10 hari kemudian di depan bukit Wong Husan Baik kita tetapkan dengan sepatah kata ini Sahut si nona seraya mengangguk Sementara itu racun yang mengeram di dalam tubuh KHO Beng Sudah mulai bekerja Peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya Kesadarannya pun berada dalam keadaan ada dan tidak ada Karenanya terhadap pembicaraan yang berlangsung Antara kedua orang itu pun dia seperti mendengar Seperti je ugat tidak Yang pasti sama sekali tiada reaksi dari dirinya pribadi Dengan langkah cepat kakek berambut putih itu berjalan mendekati KHO Beng dan membotongnya Kemudian sambil tertawa ia berkata Kita berjumpa lagi 10 hari kemudian sambil membalikan badan Tanpa berpaling lagi dia beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar Mengawasi bayangan tunggungnya hingga lenyap dari pandangan mata Tanpa terasa Beng Gichu menghela nafas panjang siawan pun tak mampu menahan diri lagi Dengan air mata bercucuran bisiknya Nona mendadak Beng Gichu berpaling seraya menegurnya untuk tidak menangis Siawan menyek air matanya yang membasahi wajahnya Siawan berkata amat sedih Nona, bukankah kakak sendiri sedang menangis Beng Gichu tertegun Sekarang dia baru menyadari bahwa dia sendiri pun telah melelahkan air mata Kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah padam Buru-buru dia menyek air mati di pipinya setelah menghela nafas panjang Siawan berseru Nona di hari-hari biasa Kau adalah seorang yang berhati keras Mengapa kau bersedia dipermainkan kakek tersebut Semaunya sendiri sambil tertawa getir Beng Gichu menggeleng Siapa suruh aku telah salah menilai orang jadi menurut Nona Dia juga yang telah melepaskan racun keji itu ya Paling tidak 7-80% adalah hasil perbuatannya Sahut si Nona serius sambil menggertak gigi Siawan berseru lagi Kalau toh kau sudah mengetahui akan hal ini Mengapa kau biarkan dia membawa pergi Kho Kongcu apa boleh buat Selain dia seorang Mungkin tiada orang kedua yang mampu menyembuhkan racun Di dalam tubuh Kho Kongcu Menurut pendapatmu Apakah dia benar-benar akan memunahkan racun Yang bersarang dalam tubuh Kho Kongcu Paling tidak kita harus menyerempet bahaya Dengan melakukan suatu pertaruhan besar Cepat-cepat siawan menggeleng Katanya Seandainya aku menjadi Nona Akan kutangkap orang itu Lalu memaksanya untuk menyerahkan obat pembunah racun tersebut Asal kita iris daging tubuhnya sepotong demi sepotong Aku percaya akhirnya dia pasti akan menyerah Beng Giciu segera menghela napas panjang A-a-a-ai anak bocah Kau tidak mengerti akan kelicikan dan kebusukan orang dunia persilatan Bila kau sampai berbuat demikian Sama artinya kau telah mencelakakan jiwa Kho Kongcu Asal kita bisa memaksanya untuk menyerahkan obat penawar racun tersebut Bukankah racun yang bersarang dalam tubuh Kho Kongcu Akan lenyap dan kesehatan tubuhnya akan pulih kembali Kenapa kembali Beng Giciu menggelengkan kepalanya berulang kali? Katanya Pertama, agaknya ilmu silat yang dimiliki tua bangka itu tidak berada di bawah kemampuanku Andai kata betul-betul sampai terjadi pertarungan Masih susah untuk diramalkan siapa yang nakal menang Tapi budakan bisa membantumu Apa yang mesti kita takuti serusiawan dengan penuh emosi? Beng Giciu segera tertawa getir Sekalipun kita berhasil mengungguli dirinya Belum tentu bisa memaksanya untuk menyerahkan obat pemunah racun tersebut Sekalipun tidak menyerahkan obat penawar racun tersebut Belum tentu obat itu dapat memunahkan racun yang bersarang di tubuh Kho Kongcu Kenapa tanya siawan sambil membelalakan matanya lebar-lebar? Kemungkinan besar obat yang diserahkan kepada kita benar-benar dapat memunahkan racun yang bersarang di tubuh Kho Kongcu Tapi bisa jadi obat tersebut merupakan racun keji jenis lainnya Sehingga menyebabkan Kho Kongcu mati tanpa disadari Setelah berhenti sebentar Dia berkata lagi Kita berdua sama-sama tidak memahami sifat racun ataupun obat Apakah kita mampu untuk mencegah terjadinya peristiwa macam begitu Sambil menggigit bibir siawan segera berseru Waaai kejadian semacam ini benar-benar amat merabe Aaaai mendadak Benggi Ciu tertawa pedih Katanya lagi Walaupun demikian keadaannya Tapi aku rasa dia pun tak akan berani bermain gila denganku Kecuali dia memang sudah bosan hidup Mengapa Nona mempunyai keyakinan begini Coba kau lihat apakah itu ucap Benggi Ciu Sambil menunding ke muka dan tertawa Siawan segera berpaling ke arah mana Yang ditunjukkan tanpa terasa serunya dengan tercengang Sejak kapan kau perlihatkan kesemuanya ini tadi Sewaktu pembicaraan sedang berlangsung Sahut si Nona sambil tertawa Ternyata di atas batu cadas itu telah muncul Sebuah tusukan jari tangan yang dalamnya mencapai 1 inci lebih Bekasnya masih baru Ini berarti baru saja dilakukan Benggi Ciu Nona, kapan kau lakukan serangan dengan jari tanganmu Kembali siawan bertanya dengan keheranan Tadi, sewaktu kita sedang berbincang-bincang Tapi, apalah gunanya tanya siawan tak habis mengerti Benggi Ciu segera tersenyum Aku berharap agar dia tahu bahwa aku adalah keturunan dari tiga dewa Kemudian dengan pancaran sinar tajam dari balik matanya Dia berkata lebih jauh Aku rasa belum ada seorang manusia pun dalam dunia perselatan dewasa ini Yang berani cari gara-gara dengan keturunan tiga dewa Aku rasa dengan mengandalkan ilmu jari tong kimchi tersebut Mungkin kita bisa membuatnya keder dan berpikir berapa kali sebelum berbuat Andai kata dia tak sampai keder dibuatnya Kita masih mempunyai sebuah care lagi Mari kita ikuti jejaknya kata Benggi Ciu sambil menggigit bibir Ya benar, sorak siawan gembira Barusan aku memang ingin mengajak Nona untuk berbuat demikian Asal kita mengikuti terus jejaknya Maka andai kata sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan Kita masih mempunyai kesempatan untuk memberikan pertolongan Benar, Benggi Ciu mengangguk Mari kita segera berangkat siawan mengangguk berulang kali Maka bersama Benggi Ciu mereka berkelebat ke depan Melakukan pengejaran terhadap kakek berambut putih Tadi dengan kecepatan bagaikan sambaran petir OOO 0 0 0 0 0 0 0 OO KHAO Beng sama sekali tidak mengerti dari mana datangnya racun yang menyerang tubuhnya Sebab pikiran dan kesadarannya terasa kosong Kalut hingga tak berkemampuan lagi untuk berpikir Namun ia mengerti kalau tubuhnya saat itu sedang dibopong oleh si kakek berambut putih tersebut Beberapa kali dia ingin membuka mulut untuk bertanya Namun sungguh aneh sekali Tak sepatah katapun yang sanggup selucapkan keluar dari mulutnya Ia cuma merasakan tunggungnya bagaikan mau patah Setiap gerak langkah kakek berambut putih itu segera mendatangkan perasaan sakit yang membuat Hampir saja ia jatuh pingsan setelah membuang waktu hampir satu jam lamanya Akhirnya sampailah mereka di Bukit Wanhusan Namun pikiran dan kesadaran KHAO Beng semakin menghilang Bukit Wanhusan bukan termasuk bukit yang besar Namun pepohonan yang tumbuh di situ amat terimbun Bukit dengan daratan yang terjal terbentang di mana-mana sambil bersenandung lirih Kakek berambut putih itu meneruskan perjalanannya menaiki bukit Di puncak bukit terdapat sebuah kudil yang besar Bangunan itu sangat besar lagi megah Kakek berambut putih itu tidak memasuki kudil lewat pintu depan Tapi melompati dinding pekarangan dan bagaikan sukma gentayangan lenyap di balik bangunan berluteng Waktu itu Fajar baru menyingsing Suasana gelap masih mencekam seluruh bangunan kudil itu Di dalam kudil tiada arca Tapi berjajar lima buah peti mati yang kelihatannya masih baru Dengan wajah gembira kakek itu membaringkan KHAO Beng ke atas tanah Kemudian sambil menepuk jidatnya dia berseru Hei anak muda, cepat bangun KHAO Beng segera membuka matanya Namun sorot matanya nampak sayu dan kelihatan kosong Kakek itu segera membuka buli-bulinya Mengeluarkan sebuah botol berisi bubuk obat Setelah dioleskan di depan lubang hidung pemuda tadi Katanya lagi sambil tertawa Sekarang apakah KHA sudah merasa agak baikan dengan sepenuh tenaga KHAO Beng mengendus obat yang diusapkan di depan lubang hidungnya itu Kemudian sambil mengawasi sekejap sekeliling tempat itu Ia menjawab Dimana aku berada sekarang Tak usah buru-buru ingin tahu Sebentar kau toh akan mengetahui dengan sendirinya Jawab si kakek sambil tertawa Kemudian setelah membangunkan pemuda tersebut Katanya lagi Mari kita menuju ke bawah sana Sambil maju dua langkah ke depan Dia membuka penutup peti mati dari salah satu peti mati yang berjajar di sana Peti mati itu tidak mempunyai sesuatu keistimewaan Di dalamnya kosong melompong tiada suatu yang luar biasa Tapi KHAO Beng segera membelalakan matanya lebar-lebar Dengan wajah bingung katanya lho tiang Apakah luka yang kuderita terlalu perah hingga-hingga kau Kakek berambut putih itu tertawa tergelak Hahaha bocah bodoh Kau jangan salah paham Aku si tua bukan bermaksud membaringkan badanmu ke dalam liang kubur Umurmu masih amat panjang lantas peti mati ini KHAO Beng berbisik dengan kening berkerut Kembali kakek berambut putih tersenyum Coba lihatlah ketika ia menekan sebuah tombol yang berada dalam peti mati itu Terdengarlah suara gemerincing nyaring bergema memecahkan keheningan Papan yang berada pada dasar peti mati itu segera bergeser ke samping Dan muncullah sebuah lorong rahasia di bawahnya Sambil tertawa kakek itu berkata kemudian Kau sudah terkena racun yang amat keji Bagaimanapun juga luka tersebut harus disembuhkan di tempat ini Nah mari kita turun ke bawah Dengan langkah cepat dia berjalan masuk lebih dahulu ke dalam lorong rahasia di bawah peti mati tersebut KHAO Beng bagaikan seorang yang telah kehilangan semangat dan pikiran Tanpa mengucapkan sepatah kata pun segera mengikuti di belakangnya turun ke bawah Belum sampai mereka menuruni belasan anak tangga Kembali bergema suara gemerincingan nyaring Ternyata peti mati tersebut telah pulih kembali dalam keadaan semula Lorong di bawah tanah tersebut tidak terlalu panjang Belum lama mereka berjalan Tibalah kedua orang itu di sebuah ruangan batu yang sangat luas dan lebar Di tengah ruangan batu itu terdapat sebuah meja altar Asap dupa menyelimuti seluruh ruangan hingga membuat suasana di sana terasa seram dan amat serius Di kedua belah sisi altar tergantung tulisan yang berbunyi Menghimpun setan-setan gentayangan di seluruh dunia Memelihara sukma penasaran dari empat penjuru Kemudian di kedua belah sisi meja altar terdapat banyak sekali patung-patung yang berwajah mengerikan Keadaan di situ tak ubahnya seperti berada di dalam neraka Kakek berambut putih itu mengajak K.H.O. Beng menuju ke belakang meja altar Di situ kembali dia membuka sebuah pintu rahasia Letak ruang rahasia ini persis berada di belakang meja altar Keadaan dalam ruangan bersih dan rapi Selain terdapat sebuah pembaringan dan sebuah meja kecil Segala sesuatunya terawat dan terpelihara sekali Kakek berambut putih itu menyuruh K.H.O. Beng membaringkan diri di atas pembaringan Lalu katanya sambil tertawa Tahukah kau sedari kapan tubuhmu terkena racun yang amat keji itu K.H.O. Beng menggelengkan kepalanya berulang kali Aku tak bisa mengingatnya kembali Tapi kemudian seperti memahami akan sesuatu Setelah berpikir sejenak kemudian katanya Aku hanya teringat setelah menelan sebutir pil pemberian lot yang Maka luka dalamku semibuh sama sekali Tapi kemudian ia menghembuskan napas panjang Dan berhenti berbicara sambil menggelengkan kepalanya Berulang kali kakek berambut putih itu berkata Obat yang kuberikan kepadamu itu adalah obat yang mustajap Untuk menyembuhkan segala macam luka Obat tersebut merupakan obat dewa yang tak ternilai harganya Racun yang mengeram di dalam tubuhmu sudah lama hilang Coba pikirkan kembali Sambil memejamkan matanya rapat-rapat K.H.O. Beng menggeleng Katanya setengah bergumam Aku benar-benar tak bisa mengingatnya kembali Aku, aku sangat lelah Berilah kesempatan kepadaku untuk beristirahat Tidak-tidak bisa kau tak boleh beristirahat Seru kakek berambut putih itu sambil menggoncang-goncangkan bahunya Kau harus mengingat-ingat dulu persoalan ini Kemudian baru aku akan turun tangan untuk menyembuhkanmu Aku, aku amat lelah disik K.H.O. Beng Kakek berambut putih itu segera mengeluarkan botol obatnya tadi Dan menggosokkan kembali sedikit bubuk di bawah lubang hidung anak muda itu Tak lama kemudian terlihat K.H.O. Beng mengendusi obat tersebut kuat-kuat Sepasang matanya pun terpentang lebar kembali Diawasinya kakek berambut putih itu dengan termangu Mendadak dari balik macu kakek berambut putih itu Memancar keluar dua buah cahaya hijau yang amat menggidikan hati Diawasinya wajah K.H.O. Beng tanpa berkedip Sementara mulutnya berkomat-kamit berbicara dengan suara yang tinggi melengking dan amat menusuk telinga Kau harus mengingat-ingatnya Apa sebabnya kau sampai keracunan perasaan ngeri Takut dan murung tau-tau menyelimuti seluruh wajah K.H.O. Beng Sepasang matanya bagaikan terhisap oleh cahaya hijau yang menggidikan hati itu Kembali kumamnya Aku benar-benar tak dapat mengingatnya kembali Kalau begitu aku perlu mengingatkan kepadamu Masih ingat dengan partai kupu-kupu bagaikan baru tersadar dari ingatan Mendadak K.H.O. Beng berseru keras-keras Ya betul, aku sudah teringat kembali Apa yang kau ingat kembali Aku teringat sekarang secara bagaimana diriku sampai keracunan Dengan perasaan gembira kakek berambut putih segera berseru Kalau begitu cepat katakan tanpa ragu-ragu K.H.O. Beng berkata Keempat budak dari Dewi Inun yang meracuni diriku Aku masih teringat dengan jelas Sudah pasti mereka Kalau begitu Dewi Inun yang meracuni dirimu Seru si kakek berambut putih setengah bersorak karena gembira Ya betul, Dewi Inun Si perempuan siluman yang melakukan semuanya ini Kalau begitu, kau harus mengobati luka racunmu Dengan hati tenang dan tentram di sini Kemudian baru pergi mencari siluman perempuan itu Untuk membalas dendam Ya aku hendak mencincang tubuhnya Sehingga hancur berketing-keting seru K.H.O. Beng sambil menggertak gigi Menahan diri kakek berambut putih itu Tertawa terbahak-bahati segera serunya Hahaha aku bersedia untuk mengobati luka racun yang kau derita tapi yang penting adalah kau wajib menuruti perkataanku serta melakukan kerjasama secara baik, mampukah kau melakukannya? Aku mampu jawab pemuda itu cepat. Bagus sekali kakek berambut putih itu bertambah girang, mari sekarang juga aku akan mengobati lukamu itu, kendorkan semua pikiran dan badan, lalu pejamkan matamu rapat-rapat KHO Beng menurut dan segera melaksanakan apa yang diminta. Lebih kurang setengah peminuman teh kemudian, tiba-tiba terdengar kakek berambut putih itu berseru, pentang matamu lebar-lebar KHO Beng menurut dan segera mementang matanya lebar-lebar, namun sekujur badannya segera bergetar keras, sebab yang dilihatnya saat itu adalah dua buah sinar hijau yang sangat menggidikan hati. Terdengar kakek berambut putih itu berseru lagi dengan suara yang berat lagi dalam. Bersambung ke jelit 32.